Kepercayaan terhadap Biro Umbroh dan Haji PT Dewang Galil Hacjual Umbroh kian meluas di masyarakat, khususnya pantura timur seperti Pati dan Rembang. Bahkan, mantan Komandan Kodim beserta keluarga hingga tokoh agama Sarang Rembang juga turut mempercayakan perjalanan ibadahnya melalui PT Dewang Galil Hacjual Umbroh. Menurut Kiai Arwani, PT Dewang Galil Hacjual Umbroh memberikan pelayanan dengan begitu baik. Bahkan, salah satu pengurus PWN Ujateng ini menyebut pelayanan Dewang Galil Hacjual Umbroh serupa ONH. Pengurus Dewang Galil Hacjual Umbroh bagaimana? Biro Umbroh. Biro Umbroh bagaimana? Pelayanannya seperti apa? Oh baik, ini kan ketika kelihatannya yang mengusahakan supaya seperti ONH. Ini kan bukti, nanti berangkatnya bersama ke seluruh luas. Lalu, biro-biro yang lain, kadang-kadang kan berangkat sendiri ke kapal terbang di tempat bandara. Kan berangkat ke bandara sendiri. Nah, ini kan sampai ada pengumpulan di kantor, nanti berangkat bersama. Ini kan ada ingin seperti ONH. Jadi, ingin terkenal dan ingin nanti bisa bertahan lama. Dan makin besar, makin besar. Itu juga. Pilihanannya sudah hal-hal yang istimewa di matanya dan di mata. Nah, maka itu yang namanya tanah haram itu ada batas-batas tertentu. Maka kalau biwa itu harus ke tanah halal dan ke tanah haram itu ada tanah haram itu ada tanah haram itu ada tanah haram. Sehingga ada malaikat banyak. Pager bis. Sudah batas ya. Tempat di Pager bis. Malaikat itu namanya di dalam tanah haram. Nah, ketika... Dulu, kalau Hajar Aswad masuk ke sinar. Terus sinarnya tidak bisa melewati itu. Dari mana yang sinar itu sampai? Nah, itu namanya tanah haram. Nah, itu di tanah haram itu ibadah di Mekah itu lipat sampai berlipat 100 ribu. Dalam manasi umroh PT Dewang Galil Hacual umroh tersebut, Kiai Haji Abdul Wahid menyampaikan materi terkait tentang syarat rukun dan mutawakil ikrom. Pertama adalah syarat rukunnya umroh Muharram Atul Ikhrom dan lain sebagainya. Karena apa? Muharram Atul Ikhrom dan syarat rukunnya adalah penentu kemampuan daripada ibadah umroh tersebut. Mata yang saya detilkan adalah masalah syarat rukun dan Muharram Atul Ikhrom. Kecuali itu adalah fadillah fadillah. Kita ibadah di Masjid Al-Kharam bahwa dilipatkan oleh Allah 100 ribu kali. Baik itu ibadah mahdoh maupun huru mahdoh. Artinya maupun sulak wajib atau sulak-ulak sunat, Banyak kodak ikhokan itu lipat 100 ribu kali dibandingkan dengan negara kita Indonesia. Kemudian di Madinah seribu kali. Itu saya apa itu sengaja saya hetorkan kepada jamaah. Karena itu untuk merangsang. Supaya dia di sana itu tidak hanya cari pengalaman mas. Yang penting kita bisa meningkatkan ibadah yang maksimal. Sementara itu salah satu jamaah umroh dewangga lainnya Purba Tri Prasetya menambahkan Kepercayaannya dengan menggunakan dewangga Lantaran telah yakin dengan manajemennya yang sangat bagus Dan merupakan satu-satunya biro umroh terbaik di Kabupaten Pati. Selama ini yang kami ketahui di Kabupaten Pati itu diwangga selama ini mengeratakan umroh dan hati putus dengan manajah. Menurutnya saya berkeinginan dengan keluarga untuk ikut bersama. Itu yang saya mengapa milih diwangga. Kemudian ini ada dari teman-teman seperti tahunnya terbanyak yang mau ikut. Karena kehabisan kotanya sudah habis sehingga kita hanya dapat dua. Pak dapat informasi dari mana Pak? Kita informasi kemarin itu mau memberkankan dengan teman-teman semuanya. Karena dengan adanya sepalu dan sebagainya yang dekat kita kan hanya diwangga yang dekat. Lainnya kan jauh-jauh. Saya ingin mencari setelahnya karyawannya. Kan tidak ada apa-apa. Kan tidak ada apa-apa kita ke rumahnya kan bisa. Kalau kita tidak tahu di Semarang atau di mana-mana kan kita jauh mencari setelahnya karyawannya, kerja-kerja apa-apanya kan kita sulit mencarinya. Ini kita tahu rumahnya direkturnya, karyawannya siapa saja tahu. Jadi untuk lebih mudah kita bisa konsultasi. Kalau masalah harga Pak? Masalah harga ini kita anggap ya sesuai tidak terlalu tinggi, tidak terlalu murah ini kita ambil yang tengah-tengah. Karena kalau harga sekian itu kan saja. Setelahnya kan pajar. Lalu harga di bawah 17, 14 itu kan tidak mungkin, tidak mungkin bisa sampai di sana. Karena pesawatnya saja sudah berapa, hotelnya dan sebagainya dan sebagainya. Girut PTW Dewangga lihat jual umroh Endro Dwi Cahyono mengamini, jika saat ini jamaah umroh melalui biro yang dimilikinya berasal dari semua kalangan. Seperti guru, pengusaha, mantan dandim dan keluarganya, bahkan hingga tokoh agama Kiai Heji Arwani pengurus PWNU Jateng. Endro juga menambahkan, Desember ini Dewangga akan memberangkatkan 8 grup yang tersebar di Kendal, Wonosobo, Solo, Pati, Rembang dan Kudus. Keikutsertaan warga Rembang sendiri terbagi dalam 3 grup untuk keberangkatannya. Di dalam rombongan Dewangga dari satu grup ke grup yang lainnya, memang kebanyakan saat ini tidak bisa diklasifikasikan spesifik, kata tentu yang jelas dari masyarakat awam, baik yang dari golongan umur, golongan umur pun dari masih yang anak-anak kecil, keluarga membawa anak-anak mereka yang masih balita juga sudah mulai banyak. Kemudian banyak pula yang mereka sudah berusia lanjut, usia di atas 60 tahun bahkan 78 tahun juga ada. Ini yang membedakan dengan biru yang lain, Dewangga tidak membeda-bedakan, tidak memilih siapa yang akan dilayani, karena kita tahu bahwa ada beberapa biru di mana mereka memilih melayani hanya para jamaah-jamaah yang sehat, yang muda sehingga mereka tidak mau repot. Sedangkan Dewangga sudah bertekad dengan motonya mitra ibadah keluarga yang paling jawani, artinya kami siap harus repot, pendamping-pendamping kami siap bekerja keras untuk bisa melayani seluruh jamaah, baik yang dari balita, yang dewasa, bahkan yang sudah manula, Insya Allah kita layani sebaik mungkin dengan hati. Seperti itu. Dan sedangkan dari profesi, dari profesi guru-guru tadi bisa kita lihat semuanya banyak sekali, guru-guru, karena ini bulan Desember kebetulan pas waktunya untuk liburan, para guru juga bisa menikmati liburan dengan ibadah merah, kemudian juga ada banyak pengusaha-pengusaha tadi, terus ada juga Alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan dari pejabat di Kabupaten Pati, yaitu ada Bapak Dandim tadi, Bapak Andri sekeluarga juga mempercayakan perjalanan ibadah umrah mereka kepada kami, dan ini yang dari Rembang, Alhamdulillah tadi ada termasuk Kiai Besar, jadi sesepuh lah, sesepuh di Rembang, dan bisa dianggap tokoh agama terkemuka, karena beliau juga pengurus PWNU dan juga anggota MUI Jawa Tengah. Seperti itu yaitu Bapak Arwani ya, ya Pak Arwani yang dari Rembang. Nah ini Alhamdulillah ini kabar gembira juga, ini Rembang sudah pasarnya sudah mulai berkembang, terus semakin banyak yang mengenal Dewangga, dan sudah bisa membuktikan bahwa Dewangga benar-benar memberikan pelayanan dengan jadwal keberangatan yang pasti, kemudian fasilitasnya juga sesuai dengan yang sudah sejanjikan sejak awal. Dan Alhamdulillah itu semua cocok bagi masyarakat, tapi Rembang, Kudus dan sekitarnya. Rembang di berapa ada, Pak? Kalau yang antara tiga grup ini? Yang di antara tiga grup ini tadi Rembang sekitar 14 atau 15 orang, sedangkan November kemarin kan kita 12 orang, ini artinya ada peningkatannya. Nah kita patut syukuri dan kita harus pertahankan dengan cara memberikan pelayanan yang optimal. Setelah Desember ini apakah promo-promo bulan berikutnya? Ya setelah Desember ini kita Januari ada paket umrah langsung turun Medinah dengan harga yang sangat ekonomis yaitu sekitar 24,5 jutaan dan ini hotelnya juga hotel Bintang 4. Nah ini sangat terbatas, masih ada seat tersisa, monggo masyarakat yang menginginkan, karena keberangkatan tanggal 13 Januari sudah menekat, silahkan kami menunggu di kantor kami di Banas Ramadantara Luoro. Kemudian yang tanggal 15 Januari kami juga masih ada paket, maaf tanggal 30 Januari kita juga ada paket Garuda yang solo cedah dengan paket yang sangat terjangkau yaitu 20 jutaan. Nah yang untuk paket yang plus City Tour Singapura, bulan Februari juga masih tersedia cukup banyak kursinya, monggo tidak usah sungkan-sungkan untuk pesawat.